Masih dari Kabupaten Buleleng, proses pengukuran lahan sengketa di Banjar Dinas Batu Pulu, Desa Panjianom, Kecamatan Sukesade pada 30 Juli 2019 pagi berlangsung tegang. Pihak termohon eksekusi sempat menolak menandatangani daftar hadir meski saat itu berada di objek eksekusi. Penitra pengadilan negeri Singaraja melakukan pra-eksekusi terhadap tanah seluas 2 hektare lebih di Dusun Batu Pulu, Desa Panjianom, Kecamatan Sukesade. Pihak termohon akhirnya merelakan tanah yang sebagai besar merupakan area persahuan diukur ulang sesuai dengan putusan pengadilan. Pihak termohon dalam sengketa tersebut tidak bisa bermuat banyak dan menyerahkan lahan yang selama ini digunakan untuk bertani diambil alih oleh pemohon. Selama dalam proses hukum, pihak pemohon yakni Iketut Raka memenangkan gugatannya dan berak atas tanah dari ahli waris almarhum Pankradia. Pasa hukum pemohon mengatakan sebelum dilakukan eksekusi, lahan yang disengketa tangan itu ditentukan dulu batas-batasnya. Nantinya setelah terbit sertifikat, eksekusi lahan akan dilakukan sesuai dengan perintah pengadilan. Tanah yang menjadi objek sengketa tangan ini belum bersertifikat. Jadi sebelum dilakukan eksekusi, diadakan pencocokan dulu mengenai luas, batas, tanah yang akan di-eksekusi. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi sekarang pengukuran, pencocokan, kalau ininya sih ukur lah diukur tanah, luasnya berapa. Agar nanti apa yang diserahkan pada saat eksekusi itu sesuai dengan objek sengketa yang sebenarnya. Pihak termohon juga bisa mengajukan kasasi jika memiliki bukti-bukti baru terkait lahan yang disengketakan. Namun jika dalam waktu 180 hari, pihak termohon tidak mengajukan kasasi karena tidak memiliki bukti baru. Eksekusi akan tetap dilakukan sesuai perintah pengadilan. Nah itu maksudnya, keputusan kasasi ya. Eksekusi dapat dilakukan berdasarkan keputusan kasasi atau keputusan yang sudah mempunyai kekuatan-kekuatan tetap. Ada hak-hak dari pihak lawan untuk mengajukan peninjauan kembali ya. Dengan tenggang waktu 180 hari dari saat pemberitahun keputusan. Apabila eksekusi telah tuntas, pihak pengadilan akan menyerahkan gambar sementara itu kepada pihak pemohon eksekusi untuk dapat mengajukan pembuatan sertifikat.